Kematan Waka Polri Komjen Pol Syafrudin resmi dilantik sebagai Menteri Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang memastikan akan melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi JK. Dan kami langsung bergabung bersama Rekan Putri Lukman dari Istana Negara. Putri, seperti apa rangkaian dari proses pelantikan Syafrudin untuk menjadi Menpan RB tadi? Proses pelantikan Syafrudin yang merupakan mantan Wakil Kepala Kepalausiaan Republik Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah selesai digelar di Istana Negara. Tadi pelantikan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dimana dalam surat keputusan itu dibacakan bahwa memberhentikan Asman Abnur secara terhormat dan disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang pernah menjabat sebagai Menpan RB sejak tahun 2016 hingga kemarin Asman menyatakan mundur dari Kabinet Kerja. Proses perombakan di Kabinet Kerja begitu cepat terjadi saat pasca pendaftaran Pilpres 2019 dimana ketika Partai Amatan Rasional sudah pernah merapat di Kabinet Kerja dengan mendukung Jokowi. Namun di Pilpres 2019, PAN menyatakan diri bahwa tidak lagi mendukung Jokowi dan merapat ke Koalisi Prabowo-Sandiaga sehingga Asman Abnur yang sebelumnya berada di lingkaran Kabinet Kerja menyatakan diri...